Intro Kemarin kita sudah mencoba mengenal tentang tampilan dan apa yang kita lakukan saat kita ingin membuat proyek kita Di sini kita sudah mempunyai proyek Dan Anda bisa membuat proyek baru dengan menuju ke file dan akan dibawa ke tampilan kemarin New project Maka agar ada tampilan seperti ini Karena kita sudah membuka kemarin di folder yang telah ditentukan Maka di tampilan ini sebenarnya kita sudah mempunyai proyek Ini adalah proyek kita Dan apa yang selanjutnya kita lakukan di sini Yang terpenting di sini setelah kita membuat proyek baru dengan memilih folder yang kita inginkan Kita butuh membuat scene Dan di sini saya menuju ke file New scene Dan otomatis kita sudah mempunyai scene baru Dan jika saya membuat create other Saya membuat mungkin cube Saya akan mempunyai kubus di sini Dan Anda bisa menuju ke scene Maka akan ada beberapa sudut di sini Dan Anda bisa merubah di sini Atau Anda memakai panah yang ada di sini Anda juga bisa menggunakan reset Untuk mengembalikan posisi semula Ada di sini ada rotasi Ada rotasi E, Y, dan Z Ada skill Dan secara dasar hampir sama dengan 3ds Max Anda bisa membuatnya semacam itu untuk pengaturan komponen Dan saya bisa meresetnya lagi Dan di kubus kita mempunyai banyak fasilitas di sini Saat kita aktif di kubus Maka akan mempunyai fasilitas di sini Dan saat kita berada di kamera Main kamera Maka saya sudah mempunyai menu yang berbeda lagi Karena jika saya zoom Saya mempunyai kamera dan box di sini Anda bisa menggunakan zoom dengan scroll tengah Anda putar scroll Dan Anda bisa menggunakan scroll ditekan Maka akan menjadi pan Anda bisa merubah posisi Dan klik kanan pada mouse Akan membuat rotasi Jika kiri Akan ada seleksi semacam ini Dan Ini adalah Fungsi mouse Kita bisa membuat Beberapa Perubahan Di sini juga ada sudut Anda bisa melihat dari atas Dari bawah Dari samping Dan Dan sebagainya Oke seperti itu Setelah kita mempunyai scene Saya butuh Menyimpan scene tersebut Dan Saya simpan Save scene Dan saya otomatis berada di aset Jika Anda perhatikan di Unity Project Di folder yang Anda gunakan sebagai Project Anda Di tutorial seri 1 Saya sudah mempunyai Oke ini Tidak terpakai Dan Saya tadi Menggunakan pengenalan Dan jika saya buka Di sini ada aset Semua komponen Yang berada di project kita Akan berada di Folder Asset Dan Library Akan ada Banyak semacam ini Dan tidak usah Dihapus Atau di apapun Dan Kita Membutuhkan Semua komponen di sini Termasuk scene Di sini saya mau membuat Folder baru Dan saya namakan scene Dan di scene Dan di folder scene ini Nanti saya akan membutuhkan Banyak scene lagi Misalnya Opening Menu Game over Dan macam-macam Kita membutuhkan scene di situ Dan scene Akan bisa kita perintahkan Setelah scene ini keluar Dan Mengambil scene Mengambil scene Selanjutnya Dan Dan sebagainya Saya di sini mau Menulis mungkin Hmm Seri Tooth 1 Dan sekarang saya sudah mempunyai Scene Di area sini Dan Namanya Tooth 1 Mungkin sekian Untuk tutorial Tentang scene Dan Selanjutnya Kita akan mencoba Membuat objek Dan Memberikan beberapa komponen Tentang Ini Mulai dari Fisik Efek Dan Beberapa hal lain Oke Sampai jumpa di materi selanjutnya Salam Sampai jumpa di materi selanjutnya Sampai jumpa di materi selanjutnya Sampai jumpa di materi selanjutnya Sampai jumpa di materi selanjutnya